Sejak dimulainya masa angkutan lebaran per 12 April hingga hari ini, PT KAI Daerah Operasional 7 Madiun sudah melayani 76.323 penumpang. Lebih rinci ada sebanyak 25.099 penumpang naik dan 51.024 penumpang datang di 5 stasiun wilayah Daob 7. Masing-masing 18.412 penumpang di stasiun Madiun, 6.018 penumpang di stasiun Jombang, 4.935 di stasiun Kediri, 4.115 di stasiun Belitar, dan 4.323 di stasiun Tulungagung. Manager Humas Daob 7 Madiun Suprianto mengatakan bahwa volume penumpang yang naik dan turun ini diprediksi akan semakin meningkat mulai tanggal 19 April 2023 sehubungan dengan cuti bersama Idul Fitri. Amin Pak Lebaran, PT KAI Daob 7 Madiun sudah melayani 76.000 penumpang, serta ketepatan waktu KA di masa angkutan lebaran mencapai 99.6 persen. Berdasarkan pantauan dari tanggal 12 hingga 18 April 2023, volume naik turun penumpang di wilayah Daob 7 Madiun mencapai 76.323 penumpang. Suara tersebut terbagi dari penumpang yang naik maupun penumpang yang turun di wilayah Daob 7 Madiun. Penumpang naik dan penumpang turun diprediksi akan semakin meningkat mulai tanggal 19 April 2023 sehubungan dengan cuti bersama Idul Fitri. Lebih lanjut, Supriyato menjelaskan tiket KA jarak jauh yang naik dari Daob 7 Madiun yang sudah dipesan di masa angkutan lebaran 2023 sebanyak 111.554 dari yang diprogramkan sebanyak 164.341 atau 66 persen. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Dari Madiun, Yanwardeddy, KSTV Dari Madiun, Yanwardeddy, KSTV